Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogue Counteran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Afin Dan di video kali ini kita akan kembali mereview mode Beast untuk ETS 2 Dan mode yang akan kita review kali ini adalah Moro Daddy Prima New Patriot by SA Product Ini statusnya payware Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki nanti silahkan kunjungi saja langsung link dari kreatornya yang ada di deskripsi Oke, ini merupakan bus Moro Daddy Prima New Patriot ya Yang mana karoserinya itu banyak digunakan oleh beberapa bus yang ada di Indonesia Salah satunya ini ANS Ini kemarin juga sudah pernah kita pakai untuk joyride di map City Jolawi teman-teman Untuk menuruni City Jolawi Nah, kita sekarang akan lihat apa saja fitur serta apa saja livery yang ada teman-teman ya Untuk busnya seperti biasa teman-teman bisa menemukannya di ini Access Dealer Mode Dan kemudian nanti teman-teman akan menemukan ini New Patriot Moro Daddy Prima Double Glass Nantinya dia akan ada dua pilihan teman-teman Yang pertama adalah Double Glass kemudian ada Single Glass juga Kita akan coba lihat satu persatu dan akan coba bahas satu persatu Pertama mungkin dari Double Glass dulu ya Nah, di sini pilihan sasisnya ada Double Glass Kemudian engine-nya ada empat pilihan Kita pilih yang ini saja, 1626 Untuk transmisi ada lima pilihan teman-teman Karena transmisinya manual kita pilih yang ini ya 1626 juga Nah, untuk interior sama juga ada dua pilihan Yang Single Glass sama yang Double Glass Kita pilih dulu yang Double Glass Dan kita lihat di livery-nya ada apa saja Nah, di sini livery-nya ada beberapa livery yang bisa teman-teman pilih Yang pertama ANS Patriot 23 ya, yang ini Itu ya, ANS Patriot 23 Kemudian ada ANS Patriot 33 ya Yang kemarin kita pakai teman-teman Itu ya Kemudian ada mendali mas Mendali mas warnanya warna merah nih ya Lalu ada ini nih Safari Dharma Raya OBL Kemudian ada Patriot Patriot ini kayaknya livery ini ya Livery bawaannya ya teman-teman ya Kemudian ada Ramayana Itu ya, ada Ramayana Kita akan coba pakai livery bawaan saja ya teman-teman ya Kita akan coba pakai livery bawaan saja Oke, kita akan lihat di sini Aksesorisnya apa saja yang bisa digunakan teman-teman Kita akan coba lihat aksesoris apa saja yang bisa digunakan Kita lihat dulu dari bawah sini Ini ada lower grill guard Nah, yang di bagian bawah sini ya Kayak winglet gitu ya Ada warna hitam Warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna hijau Kita pilih yang warna hitam saja Kemudian di bagian dekat kaca sini ada strobo Dan strobo dan bantal ya Bisa menampilkan strobo dan bantal Nah, kayak gini ya Mantap ya Kita pakai yang strobo aja deh Di sini ada stock untuk spion Nah, spion kecil di samping sini Kemudian kita ke atas dikit Di bagian kaca atas ada sticker ya Ini sticker stocknya seperti ini nih New Patriot Cuma depannya doang ya Kalau kita klik ke bagian atas Di atas sini adalah interiornya Interior kita pilih interior white light saja Nah, di sini ada spion Kita bisa pilih dua macam Ada yang retract seperti ini Kemudian ada yang tanduk ya Kayaknya gue pilih yang tanduk ya Yang tanduk lebih variatif ya Kemudian di atas sini juga ada spion teman-teman Yang bisa ditampilkan untuk spion di dalam Kalau di atas sini ini bendera ya Bendera yang bisa di teman-teman taruh lah Ini adalah bawaan dari ETS-nya sih Kalau bendera ini ya Kemudian kalau kita lihat di dalam yang ini Ini bisa kita tampilkan penumpang Lalu yang ini ya Bisa kita kasih gorden Kemudian ini neon Lalu ini kaca film ya Bisa kita gelapkan teman-teman Dan ini tadi penumpang ya Untuk Ini nggak ada ya teman-teman ya Untuk Apa namanya Velg nggak ada Kemudian velg belakang juga nggak ada Nggak apa-apa kita pakai yang biasa aja Nah di bagian sini juga ada bendera ya Nah untuk di bagian depan itu Kemudian kita kalau ke bagian belakang Ada beberapa lagi yang bisa kita lakukan Pertama ini scotlet Jadi ini jadi agak gelap ya Tuh Jadi agak gelap teman-teman Tuh yang bagian ini tuh jadi agak gelap Tuh ya kelihatan ya Oke dan di bagian sini kita bisa kasih Kenal pot Tuh ya ada dua macem Yang pertama yang agak pendek Dan kedua yang agak lebih panjang ya Kita pilih yang agak lebih panjang Kemudian disini bisa kita kasih kepet ya Ada tiga pilihan Yang pertama yang kayak gini yang biasa Standar Kemudian yang kayak gini Ini apa nih Perbedaannya apa ya Oh yang pertama di belakangnya ada kepet juga nih ya Ijo mikir tuh Kalau yang kedua nggak ada Dan yang terakhir tuh kepetnya panjang teman-teman Panjang tuh di bawah sini Kepetnya nggak kelihatan ya Kita pilih yang biasa deh Nggak usah pakai kepet belakang Nah untuk interiornya teman-teman Nah ini dia Untuk interiornya seperti ini ya Ini dashboard teman-teman bisa kasih kayak gini Dan bisa naruh aksesoris ya Misalkan kita taruh apa ya Ini deh Kita taruh anjing cihuahua Sama sebelahnya yang ini ya Yang kepalanya goyang-goyang Nah itu bisa Bisa teman-teman taruh disitu Kemudian setirnya ada beberapa pilihan Teman-teman ada standar mercy Kemudian mercy 1526 Ada mercy 1526 versi kedua Dan 1626 Mercy 1626 Disini kita bisa kasih aksesoris-aksesoris Seperti wooden bowl Nah disini teman-teman juga bisa Naruh aksesoris Misalkan apa ya Kacamata deh Nah kita taruh kacamata disitu ya Ini tadi oh ini spion di luar Nah itu ya tadi ya Untuk bagian-bagian yang bisa Teman-teman kustomisasi Dan aksesoris-aksesoris apa aja Yang bawaan yang ada di bus ini Kita coba beli deh Bisa gak ya beli ya Oh gak ada ininya Spacenya gak ada teman-teman ya Jadi kita harus jual dulu Atau kita harus perbesar dulu Galasinya Nanti kita akan pakai yang ini aja Oke kita sekarang akan coba untuk Cek yang satu lagi Cek yang satu lagi Disini kita akan Lihat Yang single glass ya teman-teman ya Yang single glass Single glass Nah single glass kayak gini nih ya Oh ada ininya ya Ada sekatnya teman-teman Kita pilih engine-nya masih 1626 aja Samain aja Kemudian ini kita pilih yang single glass Nah kayak gini ya Penampakannya Lalu untuk livery Ada beberapa pilihan Yang pertama ANS Kemudian ada ANS sulung Bedanya cuman di spionnya kayaknya Gak tau bagian belakangnya beda gak Oh enggak sih Cuman di bagian spion doang bedanya Kemudian ada medal limas Ada ramayana Dan safari dharma raya Sama seperti tadi ya Nah disini ada beberapa hal Yang bisa teman-teman pilih Ini kita pilih Apa ya Ramayana aja deh Ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman pilih Yang pertama paling bagian bawah Ini adalah Nah ini tadi ya Gwinklet kita pilih yang hitam Kemudian naik ke atas sedikit Ini adalah Aksesoris bumper Yang bisa kita pilih Ada dua model ya Gue lebih suka yang model pertama Kemudian di atas ini Ini adalah Cup mesin yang ini ya Ramayana Oh yang ini aja nih Yang ada chrome-chromenya ya Aksen chrome-nya ya Disini scotlet bisa kita tampilkan ya Jadi lampunya menjadi gelap Kemudian disini Kita bisa tampilkan strobo dan bantal Sama seperti tadi Disini sama seperti tadi Ada spion Kemudian ini sticker ya Sticker Ramayana Nah kalau teman-teman taruh Sticker Ramayana kayak gini Ini adalah Wono Sari Jogja Palembang Jambi Jauh juga ya Tuh kalau misalkan pakai sticker ANS Misalkan ya Ini kayak gini kan Nah jadi kalau teman-teman pakai sticker Ramayana Ini ada kayak gini Jadi sticker-nya memang sesuai dengan bus-nya Teman-teman ya Disini spion itu bisa kita pilih juga Dua kita pilih yang retrack aja Disini sama ada spion stock Dan ini juga ada bendera Di bagian atas itu ada Interior light ya Ada blue sama white Kita pakai blue ya sekarang ya Nah kemudian disini Kita bisa tampilkan penumpang Lalu sticker-nya Bisa lebih gelap teman-teman And then neon Kemudian ini kursi ya Seat standar Dan ada seat khusus untuk ANS loh Tuh Seat khusus ANS itu warnanya Biru gitu ya Tapi kalau yang standar Warnanya merah-hitam Tuh ya Untuk velg dan Depan belakang ini Gak ada Gak ada yang bisa kita ganti And then kita akan coba Bagian belakang teman-teman Nah bagian belakang sama kayak tadi ya Ini bisa kita kasih scotlet Gue sih prefer gak pakai Nah kemudian ini ya Kenal pot Kita pilih yang pertama aja Sama kepet Kepet paling kita pilih yang standar juga lah Nah kayak gini teman-teman Ini Ininya ya Itu ya Busnya Teman-teman bisa lihat Ini bisa masuk gak sih Oh gak bisa ya Gak bisa masuk ya Kita cuma bisa keliling-keliling doang Dengan First person ini Tuh mantep ya Kalau menurut gue detail banget sih Ini detail banget ya Dan jarang banget Kreator yang bikin Mode Ini ya Untuk Moro dari Prima New Patriot Kalau gak salah Gue belum pernah nemu lagi Selain yang ada di SA Product Tuh ya Patriot Eksekutif kelas Mantep Dan liverynya gue suka HD banget Detail ya teman-teman Oke kita akan coba aja Dengan bus yang udah ada kita pakai Yaitu ANS ya Karena sama aja teman-teman Sekarang kita pakai map apa ini Siti Jolawi Kalau gak salah Oke kita akan langsung drive aja Bentar Kita ke Mana dulu ya Nah kita sesuai dengan ini aja deh Dia lagi dimana ya Nanti kita akan lihat Kita kan cuma akan dengar Kelaksonnya seperti apa Kemudian menghidupkan mesinnya Suaranya seperti apa Dan engine soundnya seperti apa Teman-teman ya Oke kita akan coba sekarang Nah ini sekarang kita sudah berada Di daerah Jamgadang ya Tuh ya Mantep Oke Sekarang kita akan coba Untuk hidupkan mesinnya Teman-teman ya Kita akan dengar Seperti apa suaranya Wah engine malfunction Uh mantep Jadi ada suara engine malfunctionnya juga Mantep mantep Suaranya mantep ya Ada suara engine malfunctionnya juga Tadi kebetulan kemarin gue habis nabrak ya Jadi ada engine malfunction Kalau kelaksonnya seperti ini ya Nah kelaksonnya seperti itu teman-teman Ya Untuk engine sound kayak gini Ini agak harap banget ya Mantep Mantep sih Gue akuin ini mantep banget sih Wah Mantep sih Mantep 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 Oke teman-teman itu tadi Sedikit review kita terhadap Mode dari SA Product Yaitu adalah Morodadi Prima New Patriot Teman-teman Tadi banyak sekali Yang bisa kita lakukan ya Banyak pilihan-pilihan Yang bisa kita lakukan Banyak asesoris Yang bisa kita taruh Dan menurut gue Mode-nya detail banget Mode-nya detail banget ya Dengan suara-suara Yang juga memanjakan Telinga kita Teman-teman ya Oke bagi teman-teman yang ingin memiliki Nanti seperti biasa Linknya akan gue sertakan Di deskripsi Silahkan teman-teman Hubungi ke sana Teman-teman silahkan Tanyakan berapa harganya sekarang Dan bagaimana cara Pembeliannya Kalau gak salah sih SA Product itu harus Nisi form Kalau gak salah ya Karena harga itu Kadang-kadang berubah Teman-teman kadang-kadang Lagi promo Kadang-kadang lagi harga normal Jadi untuk Memastikan Silahkan teman-teman Langsung tanyakan saja Ke kreatornya Oke teman-teman Terima kasih Itu aja dari gue Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah hadir hingga di akhir Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Agar teman-teman Gak ketinggalan Konten-konten terbaru Serta live streaming selanjutnya Yang akan gue upload Di channel ini Teman-teman di agar kata dari gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax